Beginilah aksi penyegelan gedung sekolah SMP, SMK, dan SMA Widya Kusuma di Jalan Tahta Hijau Raya Boulevard Perumahan Jelengsi Hijau, Desa Jelengsi Kidul, Kecamatan Jelengsi, Kabupaten Bogor. Dengan cara dirantai dan digembok pada bagian pintu gerbang masuk sekolah, hingga membuat kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut terpaksa diliburkan. Pihak sekolah, baik guru ataupun siswa berkumpul di luar sekolah dan hanya dapat menatap bangunan gedung tempat menimba ilmu mereka yang telah digembok dan dijaga pihak pemilik tanah. Menurut penjelasan kuasa pihak perusahaan PT Mentari Bersahabat Indonesia selaku pemilik tanah, permasalahan sengketa tanah seluas 4.412 meter persegi tersebut tidak kunjung selesai. Sejak tanah tersebut dibelinya pada tahun 2018. Waktu itu pihak kiasan meminta waktu 6 bulan untuk mengosongkan lahan tersebut. Namun pada kenyataannya sudah 6 tahun tidak ada niat baik untuk mengosongkan lahan tersebut. Dan juga pihak pemilik tanah sudah memberikan beberapa opsi untuk jalan keluar dalam permasalahan sengketa lahan tersebut, agar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar di sekolah tersebut. Bahkan sebelum penyegelan gedung sekolah tersebut dilakukan, pemilik lahan telah memberi peringatan untuk mengosongkan sekolah tersebut sampai batas waktu yang telah ditentukan pada tanggal 22 November 2024. Dan karena merasa disepelekan juga tidak ada etikat baik, terpaksa mengambil langkah dengan menggembok akses pintu gerbang masuk ke sekolah tersebut. Ini bang, tanah kan kita sudah beli ya, PT Mentari sudah beli, sudah 6 tahun yang lalu, toleransi sudah cukup banyak ya diberikan ke Yayasan ini ya. Tetapi mereka tidak mau keluar. Dan kita sudah memberitahuan ke Yayasan, dengan toleransi sampai tanggal 22 mereka harus keluar, tetapi tidak keluar. Tidak ada soalnya seperti apa sih Pak? Kita sudah memberikan opsi tiga ya. Satu, mengosongkan. Kedua, membayar tanah kita yang mereka dibukin saat ini. Ketiga, mengganti tanah yang depan sekolahan. Yang milik PT Tata, milik Yayasan ya. Kita tukar tanah kosong juga tidak apa-apa yang depan sekolah. Ini penyegelan ini dari mulai kapan ini? Penyegelan ini hari ini. Dari mulai hari ini. Hari ini. Berarti ini digembok ya? Gembok. Sementara itu menurut pengakuan pihak sekolah, pihaknya hanya menjadi korban imbas dari penjualan tanah tersebut dan berharap ada solusi terbaik dari permasalahan sengketa lahan tersebut. Hingga kegiatan pelajar mengajari sekolahnya tidak terganggu apalagi saat ini menjelang ujian air sekolah. Imbas dari persengketaan antara perusahaan dengan perusahaan yang informasinya terjadi karena adanya masalah perdata yaitu penjualan antara titik tata dengan titik mentari. Sedangkan kita, Yayasan yang berada di sini sebenarnya hanya menjadi imbas di permasalahan tersebut. Saya selalu kekola sekolah di sini berharap silahkan persengketan itu diselesaikan, silahkan dicari solusinya, tetapi harapan kami, anak-anak kami, mesti tetap bisa bersekolah, sembari solusi itu didapatkan dari kedua belakang. Pihaknya berharap permasalahan sengketa lahan tersebut cepat terselesaikan hingga kegiatan pelajar mengajar tidak terganggu. Dari Jilingsi, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.